Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Dianis Kitchen Di video kali ini, aku mau bikin nasi kuning yang cocok banget buat ide jualan, hidangan keluarga, ataupun buat ide menu Jumat Berkah Bahannya ekonomis dan gampang banget bikinnya Yang penasaran, langsung aja yuk simak videonya sampai selesai Yang pertama, siapkan 2 kilo beras yang udah dicuci bersih Dan direndam air seperti ini Lalu, diamkan selama 1 jam Nah, kalau udah, kita akan kukus berasnya Jadi, masukkan berasnya tadi ke dalam kukusan Lalu, ratakan Kemudian, tutup kukusannya Dan kukus selama kurang lebih 30 menit Oh iya teman-teman, tahap ini, kukusnya cukup setengah jam aja ya Oke, ini udah 30 menitan Kira-kira berasnya udah setengah matang Kita matikan dulu kompornya, lalu sisihkan Oke lanjut, disini kita mau buat bumbunya Bumbunya ini tuh serba guna, bisa dipakai untuk nasi kuning maupun lauknya loh teman-teman Disini aku pakai chopper Jadi kita mau langsung aja chopper 20 siung bawang merah 15 siung bawang putih Serta 8 biji kemiri yang udah disengrai Oke teman-teman, jadi choppernya itu sesuai selera ya teman-teman Terserah kalian mau halus banget atau enggaknya Kalau misalkan kalian nggak punya chopper, kalian bisa pakai ulekan ya teman-teman Biasanya yang pakai ulekan itu rasanya lebih enak kan ya teman-teman Disini aku mau yang simple aja, jadi aku pakai chopper ya teman-teman Oh ya teman-teman By the way, ini tuh choppernya aku beli online shop Dan harganya tuh cuma 40 ribuan loh Murah kan? Nah yang mau samaan, cek di komentar video ini ya teman-teman Nah ini dia hasilnya, ini mau aku sisihkan dulu ya teman-teman Oh ya teman-teman, jangan lupa nanti bumbunya ini Dibagi tiga ya teman-teman Satu untuk nasi kuning Dan yang lainnya untuk lauknya Oke kita mau buat nasi kuningnya dulu ya teman-teman Jadi yang pertama kita tuangkan minyak secukupnya Kemudian masukkan bumbu yang udah di chopper tadi Kira-kira segini ya teman-teman hasilnya buat bumbu nasi kuning Ingat ya teman-teman, bumbu yang di chopper tadi jangan dipakai semuanya ya Intinya bumbu yang dipakai untuk nasi kuning Lebih dibanyakin daripada bumbu untuk lauknya ya teman-teman Oke kita bakal tumis-tumis sampai harum Atau tidak langu ya teman-teman Kalau udah Langsung aja kita masukkan santan cair sebanyak 2 liter Kemudian masukkan daun serai Daun salam Dan daun jeruk Kalau misalkan teman-teman mau lebih wangi nasinya nanti Kalian tinggal banyak hindi daunan tadi ya teman-teman Oke setelah itu masukkan ketumbar bubuk Serta kuyut bubuk secukupnya Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata Kalau udah kita masukkan garam serta kadu bubuk secukupnya juga ya Nah kalau airnya udah mendidih ini Langsung aja kita masukin semua nasi yang udah dikukus setengah matang tadi seperti ini ya teman-teman Jangan lupa gunakan api kompor tingkat sedang Serta aduk-aduk terus sampai airnya menyusut seperti ini ya teman-teman Tenang aja ini cepet banget kok teman-teman Nggak lama dan nggak bikin pekel tangan deh pokoknya Nah kalau udah seperti ini kita kumpulkan nasi kuningnya di tengah-tengah seperti ini Lalu tutup serta diamkan selama 15 menit Oke ini kita bakal kukus nasi kuningnya semuanya Kukus nasi kuningnya hingga matang dengan sempurna ya teman-teman Kira-kira kurang lebih satu jaman ya Oke kalau sekiranya udah matang dengan sempurna Langsung aja kita matikan kompornya Dan tadaaa Hasilnya seperti ini ya Ini aku pindahin ke wajan besar yang tadi ya teman-teman Soalnya biar nggak terlalu panas nantinya kalau dikemas Karena aku juga lagi kejar waktu nih teman-teman Keburu jumatannya selesai Oh iya teman-teman By the way ini waktunya juga udah lumayan mepet banget ini teman-teman Alhamdulillah masih bisa nih bela-belain buat konten Karena teman-teman banyak nih yang request minta dibuatkan resep nasi kuning ekonomis Soalnya biasanya Kalau misalkan udah keburu gini Nggak sempet nih buat konten teman-teman Oke sambil nunggu nasinya nggak panas lagi Kita lanjut dulu yuk buat lauknya teman-teman Pertama kita akan buat oseng kering tempe kecap Utama-tama kita siapkan secukupnya tempe yang udah dipotong-potong seperti ini ya teman-teman Di sini tempenya aku pakai 2 papan Kemudian goreng tempenya sampai matang atau warnanya golden brown seperti ini ya teman-teman Nah kalau udah seperti ini Langsung aja deh kita angkat dan sisihkan dulu ya Oke lanjut siapkan wajan lalu tuang minyak secukupnya Nah kalau udah panas kita masukkan bumbu yang udah di joper tadi Kurang lebih 1 sendok makan ya teman-teman Kemudian tumis hingga harum Nah kalau udah masukkan daun salam, daun jeruk, serta lengkuas secukupnya Nah kalau udah masukin semua tempe yang udah digoreng tadi ya teman-teman Lalu aduk-aduk lagi hingga tercampur rata Oh iya teman-teman jangan lupa tambahkan garam dan kaldu bubuk secukupnya Oke kalau udah masukkan kecap manis secukupnya Lalu aduk-aduk kembali hingga tercampur rata Nah ini udah jadi nih Simple banget kan teman-teman Ke nasi kuning namanya Kalau misalkan Gak ada lauk apa nih teman-teman Yap Harus ada tempe dan telur Jadi selanjutnya kita bakal bikin telurnya Nah disini aku pakai 6 butir telur bebek ya teman-teman Kalau misalkan kalian mau pakai telur ayam Ataupun telur puyuh juga gak apa-apa Langsung aja kita kocok lepas seperti ini Hingga semua tercampur rata Oh iya teman-teman jangan lupa tambahkan juga garam serta kaldu bubuk secukupnya ya teman-teman Kalau udah kita masak di atas teflon seperti ini Nah telurnya gak perlu tebel-tebel ya teman-teman Oh iya teman-teman Kalau pinggirannya udah lumayan kering langsung aja kita angkat ya Lalu lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya teman-teman Oke selanjutnya kita bakal bikin mie bihunnya ya teman-teman Jadi yang pertama tuangkan minyak goreng secukupnya Lalu masukkan bumbu yang udah dicoper tadi Sebanyak kurang lebih 2 sedok makan ya teman-teman Kemudian tumis sampai harum Nah kalau udah masukkan wortel yang udah dipotong-potong seperti ini secukupnya Nah kalau udah kita bakal tutup kurang lebih 10 menitan Agar si wortelnya cepat empuk teman-teman Nah kalau udah kita bakal aduk-aduk lagi wortelnya hingga rata Kemudian kita masukkan sayur kol atau kubis yang udah dipotong-potong seperti ini secukupnya Kemudian masak sampai kubisnya agak sedikit layu ya teman-teman Nah kalau udah kita masukkan kurang lebih 5 keping mie bihun yang udah direbus seperti ini ya teman-teman Lalu kita aduk hingga tercampur rata Oh iya teman-teman Biar tambah mantul lagi Jangan lupa tambahkan gecap manis secukupnya Dan jangan lupa beri juga garam serta kadu bubuk secukupnya Lalu aduk-aduk lagi hingga tercampur rata Ini dia nih Bihunnya udah selesai Gimana? Gampang banget kan buatnya teman-teman? Masya Allah Alhamdulillah akhirnya udah selesai semuanya nih Untuk nasi kuningnya, oseng mie bihunnya, kering tempenya, serta topping telurnya ya teman-teman Masya Allah kering tempenya ini tuh Walaupun buatnya simpel tapi rasanya tetap enak Ini telurnya yang tadi kita masak di teflon Kita potong-potong panjang seperti ini ya teman-teman Oke jadi disini aku mau bagiin jumat berkahnya pakai mica seperti ini ya teman-teman Disini aku pakai mica ukuran sedang Oh iya jangan lupa bagian bawahnya Kita alasin pakai kertas minyak seperti ini Kalau udah kita tatani nasi kuningnya seperti ini Oh iya teman-teman Banyak dikitnya Terserah teman-teman ya Mau kasih banyak atau dikit Jadi ini biar rata semuanya Aku kasih secukupnya aja seperti ini Kalau misalkan teman-teman mau buat jualan Disesuaikan dengan harganya ya teman-teman Mungkin kalau harganya sedikit lebih tinggi Artinya isi di dalamnya lebih banyak ya teman-teman Berarti kalau harganya lebih tinggi Isinya lebih banyak ya teman-teman Oke lanjut kita siapin lalapan sayurnya ya teman-teman Disini aku mau kasih daun selada serta timun yang udah dipotong-potong Seperti ini ya teman-teman Tidak usah banyak-banyak ya teman-teman Satu potong timun serta secukupnya daun selada aja udah cukup banget Oh iya Jangan lupa kasih juga lauk serta topping ya teman-teman Nah alhamdulillah Akhirnya kelar juga teman-teman Nah ini dia penampilannya Masya Allah cantik banget kan Dan dijamin insya Allah semuanya pada suka deh Nasi kuning lejat dan bergiji That way ini tuh sebenernya hasilnya banyak banget teman-teman Tapi karena meja aku gak cukup buat rekam semuanya Jadi aku rekamnya cuma segini aja gak apa-apa ya teman-teman Oke sampai disini videonya Semoga bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semuanya Oh iya teman-teman disclaimer Video ini aku buat untuk memotivasi diriku sendiri Biar lebih giat lagi dalam berbagi Kepada sesama Dan memberi ide jualan nasi kuning yang simple Tapi kalau misalkan kalian juga ada yang termotivasi nih Buat bagi-bagi juga Masya Allah Misalkan kalian udah ada keinginan Tapi kode ruang belum terwujud Itu juga udah dapet pahala kok teman-teman Jadi tetap semangat Terima kasih sudah menonton Dan mohon maaf jika ada salah ya Semoga videonya bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Dengan keceriaan baru Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih sudah menonton